Sementara itu di Malang, Jawa Timur, seorang pria menyiram air keras ke mantan istrinya yang ia temui berboncengan dengan pria lain. Akibatnya, korban mengalami luka bakar di tubuhnya. Polisi pun menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 12 jam. Peristiwa penyiraman air keras ini dilakukan oleh Ariwi Jayanto, warga Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku ditangkap unit reskrim Polsek Pakis bersama Polres Malang di rumahnya di Sidoarjo setelah menyiram mantan istrinya dengan air keras pada selasa lalu. Kejadian ini bermula saat korban bersama teman prianya berboncengan sepeda motor dari Pakis ke Tumpang. Saat berada di jalan, korban merasa dibuntuti dan tiba-tiba pelaku yang mengendarai sepeda motor menyiramkan air keras kepada korban. Akibat air keras ini, korban mengalami luka bakar 18% di wajah, tangan, dada hingga perut. Tidak berselang lama, pelaku penyiraman berhasil diamankan. Dari keterangan pelaku kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena telah diceraikan secara sepihak oleh korban. Di mana TKB-nya ini di jalan raya Bunutwetan, desa Bunutwetan, terjadilah penyiraman air keras tersebut yang dilakukan oleh tersangka yang Alhamdulillah berhasil kita amankan dalam kurun waktu kurang dari 12 jam atas kerjasama unit reskrim Polsek Pakis bersama-sama dengan saat reskrim Polres Malang. Kami kita amankan di Sidoarjo. Ternyata tersangka atas nama Ariwijayanto ini masih memiliki hubungan, yaitu mantan suami dengan korban. Motif perbuatan sampai saat ini didalami motifnya adalah motif sakit hati, dendam, atau sedikit asmara ada di situ juga. Kini tersangka ditahan di Mapolsek Pakis, Malang, Jawa Timur bersama sejumlah barang bukti. Pelaku diancam pidana hukuman 8 tahun penjara karena melanggar pasal 354 KUHP tentang penganiayaan. Deddy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.